Intro Intro selamat malam teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin memperdengarkan lagi satu percakapan antara saya dengan Ibu Jamalia yang menuduh bahwa orang Kristen penyembah berhala kiranya menjadi berkat sorry orang Yahudi sampai sekarang masih menanti-nanti kedatangan anak manusia itu kedatangan Mesias itu yang mereka menjadi masalah dengan orang Yahudi mereka hanya menolak bahwa Yesus lah penggenapannya mereka sampai sekarang masih menunggu-nunggu buat dari nabi-nabi itu mereka masih menunggu-nunggu padahal yang mereka tunggu itu sudah bahkan naik ke sorga itu yang tidak kamu ketahui Mr. Agis memang iya Yesus mengatakan penghakimanku adil atas ujian dari Bapak tetapi Bapak tidak menghakimi siapapun melainkan telah memberikan penghakimannya itu seluruhnya kepada anak oke apa yang dilakukan Bapak itulah yang dikerjakan anak apa yang di apa diperbuat Bapak itulah yang diperbuat anak aku dan Bapak adalah satu oke itu dia aku dan Bapak adalah satu kuasa ilahi itu ada pada diri Yesus yang manusia ada pada diri Elohim yang Allah Bapak karena Allah Bapak itu telah datang menjadi manusia itu maksudnya oke keduhanmu itu gak ada ya gak akan masuk kepada kita-kita karena apa yang kamu katakan itu semuanya hoaks Pak Zul itu punya keluarga punya anak punya istri ya kan rumah tangganya adem-adem aja jadi kalau kami ya cerita seperti ini ya bagi kami itu gak gak ada ini ya gitu kan itu kan semua semua yang kalian katakan itu semuanya hoaks berdasarkan teman-teman kalian yang sesama menggunakan atau mengamalkan Filipi 1.18 jadi tidak ada benarnya siapa sih yang gak tahu Pak Zul ya kan cuma narang-orang yang macam kalian ini si penisat-penisat ini yang suka nebar hoak terutama kamu ular duda iya sorry ketiduran ngantuk ngantuk banget ketiduran aku apa sih bunya jamalian apa sih bu jamalian adunya angkal aja kapan sih bu mau tobatnya bu terima yesus sudah bu masuk sorga bu daripada kayak gini nyembah siapa coba ya apa sih ibu sembah itu ada juga enggak ya ilah halusinasi doang bu ayo bu ayo bu tobat bu terima yesus bu biar ibu masuk sorga biar dia selamat bu terlepas dari kutukan api neraka bu ayo bu mari bu mari bu seharusnya kalian itu yang bertanya kepada diri kalian apakah ada jaminan dari Tuhan kalau yang menyembah kepada anak manusia itu masuk ke dalam sorga silahkan kamu bawa darinya kesini saya tunggu justru jaminan dari Tuhan itu iya pasti yang menjamin itu sudah naik ke sorga yang menjamin itu pernah datang ke dunia yang menjamin itu melakukannya membuktikannya oke dia membuktikannya dia menubuatkannya dia telah melakukannya dia mencatatnya dalam sejarah dan semua persyaratan untuk menyatakan bahwa pernyataannya janjinya itu iya tepat dan amin telah dilakukan telah ada buktinya oke telah tercatat gak kayak di ibu apa sih bu yang ibu kejar bu mari aku tanya bu apa sih bu yang ibu kejar sampai sekarang ibu tidak bisa menunjukkan Tuhan ibu itu siapa sih gitu loh Allah ibu itu siapa sih ibu gak tau kan bagaimana dia apa dia dan bagaimana mengatakan dia maha kasih tapi apa kasihnya mengatakan dia maha kuasa apa kuasanya mengatakan dia maha ada apa adanya gak ada satupun pernyataannya itu yang terbukti bu semua kan cuma omong doang bu katanya katanya itu kan berawal dari ketika Muhammad mengaku bahwa dia dapet wahyu sampai dia meninggal dia tetap mengatakan dia dapet wahyu tapi wahyu nya mana bu gak sama loh bu dengan Tuhan saya bu Tuhan saya saya itu penuh dengan pemuktian bu penuh dengan konfirmasi yang jelas Tuhannya ibu cuma katanya 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 yang beginian yang ibu belain terus terus ya ampun dimana dikatakan ya dimana ayatnya dikatakan kalian itu Kristen itu penyembah ya kepada Yesus selamat dan masuk surga dimana jaminannya sampai saat ini tidak ada satupun di dalam bibel kalian bahwa Kristen itu punya jaminan dan masuk surga buktikan dong kalau kamu merasa selamat ya kan merasa apa yang kamu lakukan ini benar menurut pengajaran para nabi silahkan buktikan dimana dalilnya Kristen itu masuk surga simple pertanyaanku gak kemana-mana masa ibu bilang kami penyembah berhala bu berhala itu apa sih ibu ibu gak tau artinya berhala berhala itu kan menyembah apa yang ada objeknya bu yang zat bu yang ada yang kelihatan yang bisa dijama yang bisa dilihat yang bisa dipegang yang bisa diputar-putar ada objeknya seperti batu seperti gunung seperti pohon diputar-putar disembah-sembah disembah sujud ditangis-tangisin untuk datang kepada penyembahan berhala itu ya cuci kaki cuci tangan pakai seragam pakai an gitu loh lalu orang-orang yang penyembah pagan itu bu mereka itu memasukkan ritual sek ke dalam peribadatan mereka ibu baca deh apa itu ciri-ciri orang penyembah berhala ya kan ibu kan ada itu ritual sek ada sunnah rosul ada sorganya juga sorga yang sorga sek gitu loh puasa ya makan puasa senen kemis puasa tidak makan ya pantang makan ini pantang makan itu berkiblat nah itu kan semua kan ritual-ritual orang penyembah berhala bu kalau ibu pergi ke dukun semuanya ada itu bu dukun bilang kamu jangan ngadep sini jangan ngadep ke kain jemuran ya kan kamu puasa senen kemis nih kamu baca nih mantra-mantranya nih gitu kan terus nih kamu pegang nih bendanya nih kamu sujud disini ya gitu gitu yang namanya berhala sedangkan satu pun dalam ritual-ritual penyembahan berhala itu gak ada satu pun yang kami miliki bu kami tidak berkiblat kami gak cuci kaki cuci tangan kami gak gak apa gak puasa senen kemis kami gak baca-baca mantra kagak ada bu nah sekarang kan sudah bangun ya kan sekarang saya sertakan dalilnya di lukas 22 kalau gak salah di ayat yang kecilan atau 40 ya yesus itu kan berdoa kepada Allah eh 36 39 atau 40 saya lupa berdoa kepada Allah bu di matius 11 ayat 25 yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi ya kan itu ada dalilnya yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi nah jika yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi yesus ini Tuhan di mana nah ini silahkan ibu jawab ya sertakan dalilnya bu silahkan kalau ada gimana ha kalau ada hadisnya gimana ayo kalau ada dalilnya gimana kamu ini kamu yang lantur aja kamu buktikan sajalah kalau Kristen tuh selamat gitu aja kok repot gimana jaminan yesus menyatakan Kristen tuh masuk surga halo ibu tiwamena selamat sore jumpa lagi di sore hari ini bagaimana pertanyaan saya kemarin kita lanjut adakah Tuhanmu merestui agama Kristen di ASEAN adakah Tuhan Tuhan Yesusmu merestui agama Kristen di ASEAN ataupun Tuhan Yesusmu melarang membawa agama Kristen di ASEAN bagaimana itu adakah adakah Tuhan Yesusmu merestui agama Kristen di ASEAN tolong kamu menyeleweng kamu seleweng yesus sudah berdoa kepada Allah yesus berdoa kepada Bapak oke jangan seleweng 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 tidak ada penulisan yang mengatakan Yesus berdoa kepada Tuhan maaf kamu seleweng 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 fitnahan fitnahan bahasi fitnahan bahasi ya coba sekarang kamu jelaskan ya sekarang kamu jelaskan pertama kali wanita haid menurut Kristen itu seperti apa ya sertakan dalil ingat sertakan dalil ayo silahkan oh sudah jelas anda ini melakukan ritual menurut pengajaran manusia apa yang kalian lakukan selama ini itu sama juga anda menjadi penyembah berhala karena apa karena anda telah menyukutkan Allah dengan yang lain jadi Yesus itu adalah berhala yang berwujud manusia jadi kamu mau ngomong apa adakah keselamatan bagi orang-orang yang menyembah kepada berhala adakah keselamatan bagi orang-orang yang tidak melakukan sabdanya Yesus sedangkan dia sendiri adalah Nabi barang siapa yang mendengarkannya itu sama juga ya dia mendengarkan perintah Allah bukankah dia jalan untuk menuju kepada sang Bapak bagaimana kalian bisa dikatakan kalian ini selamat kalau apa yang kalian imani saat ini atau kalian lakukan menurut pengajaran manusia ayo jawab ada tidak jaminan itu yang namanya agama berhala itu mereka melakukan ritual penyembelihan hewan-hewan penyembelihan pemempersembahkan darah oke mereka melakukan acara putar-putar dalam satu objek mereka putar-putar mereka berkiblat oke mereka puasa mereka apa lagi ya itu dia itu semua ajaran-ajaran berhala itu ritual-ritual penyembahan berhala itu tidak ada pada tempat kami bahkan berkiblat pun tidak ada oke lalu kenapa kamu mengatakan kami yang berhala kamu tidak sedangkan semua ritual penyembahan berhala itu ada di tempat dirimu penyembah berhala ibu bagaimana ibu bilang apa kriteria penyembah berhala bagaimana ritual penyembah berhala itu bu berhala itu kan penyembah objek bu emang ibu gak pernah nonton orang nyembah-nyembah berhala ada batu gede disembah-sembahkan diputar-putar disembah sujud nah itu berhala kan bu emang ibu gak pernah lihat orang kau di dalam penyembahan berhala itu mereka potong-potong hewan petong-potong korban darahnya diambil lalu ada mantra-mantra baca-baca mantra ayat-ayat suci dibaca-baca bagai mantra penyembahannya kan pakai-pakaian nanti aku unjuk deh bu cara penyembahan berhala yang benar-benar jelas pakai pakaian-pakaian pakaian penyembahan muter-muter nangis-nangis di satu objek objeknya itu diputar-putar kan bu dikiblat kan bu lalu mereka berpuasa sebelum masuk ke dalam acara penyembahan itu mereka berpuasa mereka cuci kaki cuci tangan kan ada semua di ibu mau ibu saya lihatin ibu cara penyembahan berhala ada semua ladi kami ibu belum berhalanya gimana apanya yang berhala bu gak ada gak ada dari situ yang kami lakukan bu kami tidak berkiblat kami tidak potong-potong hewan setahun sekali ambil darahnya darah cersurah setahun itu kagak ada bu kami tidak puasa-puasa tidak pantang ini pantang ini tidak cuci kaki tidak cuci tangan tidak berkiblat tidak tidak putar-putar mana ada kami kayak gitu bu bagaimana sih bu nih itu namanya buruk muka cermin di belah yang ada di ibu di orang lain disangka-sangka aduh terserah ibu uti sajalah mau mengartikan kayak gimana ya nah sekarang saya ulang dan sekarang akan saya bacakan ayatnya matius pasal 11 ayat yang ke 25 pada waktu itu berkatalah Yesus yang berkata siapa bu Yesus apa kata Yesus aku bersyukur aku bersyukur bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil ingat disini Yesus berkata Yesus bersyukur kepada Bapak sebagai Tuhan langit dan bumi ingat Tuhan langit dan bumi itu bukan Yesus tapi Bapaknya ya Bapaknya itu bukan manusia Bapaknya itu tidak terlihat Bapaknya itu suaranya tidak terdengar Bapaknya itu tidak pernah mati ya kan nah sekarang langsung kepada intinya saja jika Yesus bersyukur kepada Bapak selaku selaku Tuhan langit dan bumi pertanyaannya adalah Yesus Tuhan dimana silahkan dijawab jadi kalian itu ya tidak merasa berdosa ya tidak merasa kalian melakukan sebuah kesyirikan jika kalian menumbalkan manusia menumbalkan letusan Tuhan ya yang kalian salib dan dia mati mengenaskan jam 3 sore dan dia dijadikan terkutuk tergantung di tiang sare sesuai dengan golatnya 13 begitu maksudnya jadi apakah yang kalian lakukan itu adalah benar apakah yang kalian lakukan itu selama ini merupakan ajaran para nabi nabi siapa yang mengajarkan itu saya tanya oke lah kamu gak mau dikatakan kamu itu pemuja berhala ya tapi apakah layak manusia dijadikan tumbal ya kan dijadikan tumbal untuk menumbas dasar kalian dan menjadikannya terkutuk tergantung di tiang sare sesuai dengan golatnya 13 apakah seperti itu yang dikatakan itu ajaran wajar begitu ya penembusan dosa dengan darah dengan menumbalkan manusia itu adalah ajaran yang wajar menurut siapa saya tanya adakah nabi yang menyatakan seperti itu terutama nabi-nabi Israel nah wajar sih ibu kalau binatang itu disembelih wajar yang gak wajar itu kalau menjadikan manusia sebagai tumbal contoh agamanya ibu menjadikan manusia sebagai tumbal dengan alasan penebusan dosa itu ajaran iblis ibu paham gak apa yang kalian lakukan selama ini itu jelas pagan ya kan termasuk penembusan dosa dengan darah ya kan itu juga termasuk pagan mempercayai Tuhan yang kelihatan itu jelas pagan dan apakah itu bukan berhala saya tanya coba apakah itu pengajaran para nabi-nabi terdahulu terutama yang diajarkan oleh Yesus kembali lagi saya tanya kembali lagi kepada pengajaran para nabi apakah orang yang benar itu yang dikatakan yang dikatakan disini orang yang benar itu tidak mengikuti ajaran para nabi itu bisa dikatakan benar dalam artian dia beribadah beragama dan beriman ayolah berpikir sedikit Yesus itu bukan berhala menurutmu jadi Yesus itu bukan berhala menurutmu terus di rumah ibadatmu itu patung-patung banyak berselioran itu bagaimana apakah itu tidak termaksud atau tidak termaktub bahwa kalian ini menyebab kepada berhala anda baca lagi lah kita perjanjian lama ciri-cirinya kan dikatakan siapa yang menyebab berhala iya atau tidak atau perlu saya kutip dananya maaf ya bu kami tidak ada patung di gereja saya di gereja saya tidak ada patung saya tidak pernah menyentuh-nyentuh patung dan ada patung dalam gereja saya mungkin itu di gereja yang lain maaf jadi ibu salah salah sasaran nah sekarang ibu mengatakan apakah Yesus itu adalah berhala sekarang saya mau tunjukkan berhala apa bu apa berhalanya bu ketika dia sudah naik ke sorga dia akan datang lagi untuk melempar ibu ke neraka dia sudah di sorga bu ketika dia naik ke sorga malai keturun dan mengatakan bahwa Yesus yang ibu bilang berhala itu akan datang lagi untuk melempar ibu ke neraka apanya yang berhala bu ibu mengatakan bahwa kami menyembah manusia gitu manusia mana yang kami sembah bu itu naik ke sorga dia itu tidak ada di bumi ini yang tidak ada jasadnya selain daripada Yesus sendiri masa yang kayak gitu ibu bilang cuma manusia aduh ibu ini nalar bu pakai otakmu yang sehat nalarmu yang bersih hati nurani yang jernih sekarang kalau ibu mengatakan kami menyembah manusia manusia mana yang kami sembah bu manusia yang naik ke sorga manusia yang akan yang di dalam tangannya lah itu nasib akhirat ibu bagaimana sih bu Cornelius KC ini hanya klaim-klaim sendiri kamu jangan banyak omong ya kamu sebutkan saja dalilnya dimana orang islam itu menyembah kepada batu satu kalau kamu cuma menuduh seperti itu gak punya dalil dari dulu beberapa tahun yang lalu udah puas saya itu ya dengan umkris yang macam kamu ini tipenya tapi satu pun dalil tidak ada tapi kalau kamu menjadi penyembah manusia saya bisa buktikan kalau kamu ini afodezara bagaimana kamu terima enggak kalau kamu itu penyembah manusia penyembah anak Maria yang jelas punya suku punya ibu punya silsilah kamu tidak perlu pakai dalil kalau dibilang puter-puterin batu itu terlihat di tv-tv dimana-mana ada gambarnya sudah tidak pakai dalil lagi tidak pakai dalil kamu jangan banyak omong aku bersyukur aku bersyukur kan aku minta Pak Al-Ayubi aku kan minta sama Pak Al-Ayubi Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi mana ayatnya yang mengatakan aku bersyukur padamu Bapak ya Tuhanku dan Allahku engkau lah Tuhanku akulah umatmu mana ayatnya ya ketika Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Bapak itu adalah Tuhan langit dan bumi itu bukan berkata Bapak itu adalah Tuhanku, maaf Aku minta ayatnya, tunjukkan Dan ketika itu juga Pak Al-Ayubi harus tunjukkan Kepada diriku, mana ayatnya Yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi Mana ayatnya Oke, kalau cuma ayat Aku juga tahu, tetapi kalau Pembuktiannya, mana ayatnya Yang membuktikan bahwa dialah yang Menciptakan Adam dan Hawa Manusia pertama itu loh Al-Ayubi Kapan saya gak Menggunakan dalar Kapan saya gak menggunakan dalar Apakah Tuhan dilahirkan dan Terus mati, jam 3 sudah Mengenaskan, itu kamu layak kau sembah menjadi Tuhan Seharusnya kau senyadar diri Pak Kacek Kalau di dalam imam Maaf Ketika kamu mengatakan, jika kami menumbalkan Manusia, manusia siapa yang kami tumbalkan Manusia siapa yang kami Tumpalkan Maaf, maaf, maaf Ketika kamu mengatakan, apakah kami Tidak merasa berdosa Bagaimana kamu mengatakan Kami merasa berdosa Sedangkan dialah yang menghapus Dosa kami Sedangkan hukum alam Hukum Tuhan Yesus itu Hukum Tuhan itu Bahwa tidak ada Dosa yang bisa dihapus Tanpa penumpahan darah Tanpa pengampunan Tanpa penumpahan darah Tidak ada Pengampunan Tanpa penebusan Tanpa penyelamatan Tanpa karya Allah itu Tidak ada Pembebasan manusia dari dosa Bagaimana ente mengatakan Bahwa kami berdosa Oh tidak Justru yang berdosa itu adalah Orang yang mengagung-agungkan manusia Yang mengkultuskan manusia Bagai Tuhan Sama derajatnya dengan Tuhannya Ketika Nabi-nya itu Orangnya itu Digambarkan Gambarnya Langsung dipotong lehernya Gitu kan Kepotong lehernya Karena apa Karena begitu agung Nama manusia itu Nama yang mengaku Bahwa dia menerima Wahyu dari Allah Beda ibu Tidak sama Seperti itu Tidak sama Tuhan kami itu Adalah Tuhan yang datang Menyatakan diri Menyelamatkan umatnya Dan membebaskan umatnya Dari dosanya Bukan Tuhan Yang kalian sembah Manusia yang kalian sembah Kalian puja-puja Lalu minta diselamatkan Mendoakan Menyuruh umatnya Untuk mendoakan dia Satu-satunya Untuk selamat Lah kalian itu bagaimana Apa nasib Nasib akhirat kalian itu bagaimana Ayo Nah Ini saya Bajakan juga ya Ya ibu ya Lukas pasal 22 Lukas pasal 22 Saya baca dari Ayat 39 Lalu pergilah Yesus Keluar Keluar Kota Dan Sebagai mana Biasa Ia menuju Bukit Zaitun Murid-muridnya Juga mengikuti dia Di ayat 40 Setelah tiba Di tempat itu Ia Berkata Kepada mereka Maksudnya Ya Yesus Berdoalah Supaya kamu Jangan jatuh Kedalam Pencobaan Di ayat 41 Kemudian Ia menjauhkan Diri dari mereka Kira-kira Sepelempar Batu Jaraknya Lalu Ia berlutut Dan Berdoa Nah Lalu Ia berlutut Dan berdoa Ia siapa Ia Yesus Dia Yesus Maksudnya Yang berlutut Dan berdoa Katanya Di ayat yang ke-42 Ya Bapakku Jikalau Engkau mau Ambillah Cawan ini Daripadaku Tetapi Bukanlah Kehendakku Melainkan Kehendakmulah Yang terjadi Ya Ingat Bukan kehendak Yesus Tapi kehendak Bapaknya Yang terjadi Artinya Yesus Tidak Memiliki Kehendak Ya Melainkan Yesus Adalah Manusia Yang didekte Oleh Bapaknya Seperti itu Bu Utik Di ayat yang ke-43 Maka Seorang malaikat Dari langit Menampakkan diri Kepadanya Untuk memberi Kekuatan Kepadanya Ingat Bu Malaikat Memberi kekuatan Kepada Yesus Artinya Yesus Tidak memiliki Kekuatan Ya Tidak ada Daya dan Upaya Kecuali Atas Pertolongan Allah Bu Di ayat Yang ke-44 Ia sangat ketakutan Dan makin bersungguh-sungguh Berdoa Beluhnya menjadi Seperti titik-titik Darah Bertetesan Ke tanah Lihat Disini Yesus Berdoa Berdoa Kepada siapa Berdoa Kepada Bapaknya Bapaknya itu Siapa Bukan manusia Tidak terlihat Suaranya Tidak terdengar Tidak dilahirkan Tidak pernah mati Tidak berubah Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ingat Boti Jangan bilang Siapa-siapa rahasia ya Ajaran Kristen itu Tuhan Memperhalakan diri Jadi manusia Tapi jangan bilang Siapa-siapa rahasia ya Oh Jadi kamu mau menolak Ya Bahwa Yesus itu tersalib Dan dia itu adalah Terkutuk Tergantung di tiang Salib Sesuai Galatia 3.13 Oh jadi itu Bukan penembalan Maksud kamu Itu hal-hal yang wajar Manusia berdosa Tuhan yang menebus Manusia yang berdosa Ya terus Yesus Yang Kalian Apa Yang kalian salib Itu maksudmu Hal yang biasa Jadi utusan Tuhan Ya Hanya untuk dihinakan Sedemikian hina Sesuai dengan Galatia 3.13 Wow Anda bisa sehat Enggak berpikir Yesus Mati di kayu salib Itu bukan hal yang biasa Bu Tetapi karena Besar Kasihnya Dia menunjukkan Perkataannya Dia membuktikan Perkataannya Bahwa dia Mengasihi Umatnya Dia mengasihi Anaknya Tuhan kami Tuhan kami itu adalah Bapak kami Bu Bukan majikan kami Dan kami ini bukan Hambanya Kami ini anaknya Dan Tuhan kami itu adalah Bapak kami Ketika kami mau mati Masuk jurang Dia akan mengorbankan dirinya Untuk menyelamatkan kami Karena dia Mengasihi kami Bu Jadi itu adalah Merupakan perbuatan yang besar Bukan perbuatan kecil-kecil Bu Ketika Yesus mati di kayu salib Itu adalah Karya ketuhanan Dan bukti Bahwa dia Mengasihi kami Bukan cuma Hoak Seperti Tuhan Ibu Yang mengatakan Bahwa Tuhan Ibu Maha pengasih Maha penyayang Tetapi Ibu yang masuk jurang Akan dilempar Ke neraka Tuhan Ibu Diam-diam Saja Tidak ada Bukti kasihnya Tidak ada Bukti sayangnya Dia hanya Menyuruh Ibu Cari selamat Sendiri Dan tugasnya Cuma nimbang-nimbang Gede Timbangannya itu Loh bu Dia punya timbangan Ada berapa Kardus itu Bu Nah justru itu Adalah klaim Gitu loh Ketika mengatakan Orang muslim Itu menyembah batu Seharusnya Ya ditunjukkan saja Buktinya Atau referensinya Mana gitu Terus dari mana Dari keterangan Di Al-Quran Yang mana Sembahlah batu Karena Allah itu Adalah batu Membanyakan seperti itu Gitu loh Nah sekarang Apa hubungannya Dengan mereka itu Berhaji Yang memang Haji itu adalah Sebagian daripada Rukun Islam Ya Gitu Dan lalu Tidak sedikit Orang Orang haji itu Yang tidak bisa Menyentuh Kaabah Lalu apakah mereka Tidak sah Tidak sah Apakah mereka itu Juga tidak Menyembah Allah Gitu Kalau bicara tentang Bait Allah Bahkan di dalam Kitab Bible sendiri Itu Dalam Majumat 18 Bahasa 6 Daud sendiri itu Berseru kepada Tuhan Ya kan Dia berteriak Minta tolong Lalu Dia Mengatakan apa Ia mendengar suara Aku dari Baitnya Apakah yang dimaksud Dengan Apa Permohonan tolongnya Itu Oleh Daud itu Ketika dia Di depan Bait Allah itu Adalah Allah itu Disitu Atau Allah itu Adalah Bait itu Sendiri Nah Jadi kamu Seharusnya itu Pertanyakan dulu Kepada Biblemu Dan pesan saya Tentunya Ketika kamu Mengatakan Orang muslim Menyembah batu Yaitu Kamu harus Buktikan Di dalam Ayatnya Nah Sementara Saya itu Buktikan Kepada kamu Tentang Apa itu Bait Allah Dan Apakah Bait Allah Itu Adalah Allah Itu Itu Kamu harus Tanyakan Kepada Mazmur Kepada Daud Karena Itu Terdapat Dalam Majumat 18 Ayat 6 Sekali Lagi Ya Majumat 18 Ayat 6 Yaitu Daud itu Bereseru Kepada Tuhan Itu Baiknya Di depan Baik suci Kan Seperti itu Nah Lalu Ketika Apakah Ketika Daud ini Mengatakan Bahwa Ia mendengar Suara Kudari Baiknya Apakah Allah Itu Disitu Atau Allah Itu Adalah Baik Itu Nah Tolong Silahkan Dijawab Ayah Tidak peduli Selama Kamu tetap Menjadi Kristen Selama Itulah Kamu Pemuja Manusia Penyembah Manusia Pemuja Idol 3 Ya Penyembah Idol 3 Selama Itulah Kamu Afad Zara Ya Paham Nggak Jika Yesus Bersujud Semalam Malaman Kepada Allah Lukas 6 Ayat 12 Jangan Kamu Katakan Dia Adalah Tuhan Berarti Apa Yang Kamu Sembah Selama Ini Itu Adalah Berhala Yang Berwujud Manusia Yaitu Yesus Pembohong Jangan Coba Menggunakan Filippi 1 18 Saya Bacakan Lagi Dalil Bu Ya Di Yohanes Pasal 20 Ayat Yang Ke Ke Berapa Ini Yohanes Pasal 20 Ayat Yang Ke 17 Saya Bacakan Bu Ya Kata Yesus Kepadanya Janganlah Engkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara Saudaraku Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapakku Dan Bapakmu Kepada Allahku Dan Allahmu Ingat Yesus Mengatakan Aku Akan Pergi Kepada Bapakku Dan Bapakmu Kepada Allahku Dan Allahmu Ingat Yesus Bukan Bapak Yesus Bukan Allah Bu Ya Bosan ya Ngasih tahunya ya Itu kan Kamu tulis sendiri Kamu baca sendiri Bahwa Yesus Menyuruh Maria Magdalena Untuk Pergi Kepada Saudara Saudaranya Yesus Dan bilang Seperti itu Bahwa Yesus Akan Pergi Kepada Bapaknya Saudara Saudara Yesus Dan Bapaknya Saudara Dan Bapaknya Maria Kepada Allahnya Saudara Saudara Yesus Dan Allahnya Maria Itu kan Yesus Menyuruh Maria Pergi Berkata Seperti itu Bukan Yesus Akan Pergi Kepada Allahnya Yesus Menyebut Allah itu Bapak Dan Pergi Kepada Bapak Itu kan Sudah Jelas Dikatakan Sebelumnya Sudah Diyakinkan Oleh Yesus Bahwa Pergi Kepada Bapak Itu Adalah Bahwa Dia Akan Kembali Ke Sorga Menyediakan Tempat Bagi Kami Umatnya Di Yesus Punya Tuhan Yesus Punya Bapak Yesus Punya Allah Karena Yesus Pergi Akan Pergi Kepada Bapak Itu Adalah Bahwa Dia Akan Kembali Ke Sorga Dan Menyediakan Tempat Bagi Umatnya Jadi Ngawur Raja Kamu Itu Ya Al Ayubi Nah Itu Kamu Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Saya Saya Bertanya Mana Pernyataan Yesus Ketika Dia Berdoa Dia Mengatakan Yesus Berdoa Kepada Bapak Yang ditulis Itu Bapak Penguasa Langit Dan Bumi Pencipta Langit Dan Bumi Bukan Yesus Berdoa Kepada Tuhannya Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Oh Tidak Aku Minta Kamu Tunjukkan Kepada Diriku Kamu Tidak Bisa Jawab Kemana Mana Kamu Kemana Mana Kamu Menjadikan Dalin Bahwa Yesus Berdoa Emang Kenapa Yesus Berdoa Dia Berdoa Dalam Kapasitas Namanya Manusia Dia Sudah Menjadi Manusia Tetapi Dia Berdoa Kepada Bapak 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 Bukan Kepada Tuhannya Oke Ibu Afodasara Afodasara Sendirinya Tidak Bisa Kasih Tahu Ke Saya Apa Yang Ibu Lakukan Ketika Ibu Putar Batu Ketika Ibu Cuci Kaki Cuci Tangan Ketika Ibu Baca Ayat Baga Mantra Ketika Ibu Melakukan Ritual Sek Dalam Penyembahan Ketika Ibu Berkiblat Ketika Ibu Berpuasa Ketika Ibu Apalagi Pakai Pakai Pakaian Penyembahan Bagaimana Ibu Bagaimana Apa Ibu Lakukan Dengan Begitu Ibu Datang Kepada Satu Objek Ibu Putar Ibu Nangis Nangis Disitu Oke Bagaimana Ibu Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Saya Kenapa Ibu Mengatakan Yang Seperti Itu Bukan Berhala Sedangkan Apa Yang Ibu Lakukan Itu Tidak Ada Satupun Yang Kami Lakukan Lalu Ibu Mengatakan Bahwa Kamilah Berhala Ibu Ini Berhalusinasi Oke Melawan Kebenaran Melawan Fakta Oke Apa Masih Kurang Jelas Matius 11 Ayat 25 Aku Bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Tuhan Langit Dan Bumi Itu Adalah Bapaknya Bapaknya Itu Bukan Manusia Bapaknya Itu Tidak Berubah Bapaknya Itu Tidak Terlihat Bapaknya Itu Suaranya Tidak Bisa Didengar Ya Itu Di Yohanes 5 Ayat 37 Bu Ya Di Lukas 22 Ayat Yang Saya Bacakan Tadi Yang Memiliki Kehendak Itu Adalah Bapaknya Kalau Yesus Tidak Memiliki Kehendak Kehendak Yang Terjadi Itu Adalah Kehendak Bapaknya Jadi Yang Tuhan Adalah Bapaknya Kalau Yesus Kan Bukan Yesus Kan Bersyukur Kepada Bapaknya Bapaknya Siapa Bapaknya Adalah Tuhan Langit Dan Bumi Kalau Yesus Bukan Buktinya Apa Yesus Berdoa Yesus Bersyukur Ya Kan Jadi Kesimpulannya Adalah Yesus Bukanlah Tuhan Ya Yesus Bukanlah Bapaknya Karena Bapaknya Akan Tidak Terlihat Suaranya Tidak Terdengar Sedangkan Yesus Pada Masa Itu Pada Masa Beliau Masih Hidup Yesus Terlihat Dan Suaranya Terdengar Ya Kesimpulannya Adalah Yesus Ini Tidak Jelas Tuhan Dimana Karena Penguasa Langit Dan Bumi Adalah Bapaknya Ya Kat Bapaknya Itu Artinya Penjelmanya Pak Pengutusnya Pak Bukan Tuhannya Bapak Dengan Anak Itu Adalah Firman Yang Telah Menjadi Manusia Pak Ya Bapak Itu Adalah Firman Yang Adalah Allah Yang Telah Menjadi Manusia Jadi Bapaknya Buat Yesus Itu Adalah Penjelmanya Pak Bukan Tuhannya Pak Sorry Nah Sekarang Saya Bacakan Lagi Dalam Hidupnya Sebagai Manusia Ia Telah Mempersembahkan Doa Dan Permohonan Dengan Ratap Tangis Dan Keluhan Kepada Dia Yang Sanggup Menyelamatkannya Dari Adalah Anak Nah Itu Dia Jangan Kamu Bilang Sekalipun Dia Adalah Hamba Tuhan Umat Tuhan Tidak Dia Adalah Anak Ia Telah Belajar Menjadi Taat Dari Apa Yang Telah Dideritanya Dan Sesudah Ia Mencapai Kensempurna Ia Menjadi Pokok Keselamatan Yang Abadi Bagi Semua Orang Yang Taat Kepadanya Dan Ia Dipanggil Menjadi Imam Besar Oleh Allah Menurut Peraturan Melkisedek Jadi Ketika Dia Berdoa Dia Berlaku Sebagai Imam Karena Dia Sudah Datang Menjadi Manusia Yang Kamu Ngomongin Ini Adalah Semua Tata Cara Semua Kodrat Yesus Sebagai Manusia Dan Kamu Tidak Bisa Jawab Saya Dan Sesudah Ia Mencapai Kesempurna Ia Menjadi Pokok Keselamatan Yang Abadi Bagi Semua Orang Yang Tangat Kepadanya Oke Keselamatan Yang Abadi Walaupun Dia Itu Berdoa Karena Dia Sudah Jadi Manusia Dan Sebagai Imam Sorry Ayatnya Ada Kamu Sendiri Yang Memaksakan Memaksa Memaksa Bahwa Yesus Itu Adalah Manusia Ketika Dia Berdoa Kamu Tidak Tau Dia Berdoa Dalam Kapasitas Sebagai Anak Allah Sekarang Aku Mau Nanya Kepada Dirimu Apa Yang Tuhan Kamu Lakukan Untuk Kamu Apa Sih Apa Sih Karyanya Itu Buat Kamu Apa Kalau Mau Apa Mengatakan Orang Islam Itu Sirik Buktikan Dalam Ya Kalau Nah Ini dia Ini Kebodohan Tantuti Sudah Mulai Lanjut Tantuti Lanjutkan Kebodohan Tantuti Al-Ayubi Al-Ayubi Nih Tak Bacain Tak Bacain Yohanes Berapa Yohanes 20 Yohanes 20 Itu Mengatakan Seperti Ini Mengatakan Seperti Ini Janganlah Engkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Nah Itu Kan Pergilah Kepada Saudara Saudaraku Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapakku Dan Bapamu Kepada Allahku Dan Allahmu Nah Itu Dia Yesus Menyuruh Maria Magdalena Untuk Ngomong Seperti Itu Maria Magdalena Mengatakan Bahwa Yesus Akan Pergi Kepada Bapamu Bapanya Saudara Saudara Yesus Dan Kepada Bapaku Bapanya Si Maria Kepada Allahmu Allahnya Saudara Saudara Yesus Dan Kepada Allahku Allahnya Maria Itu Konteksnya Dan Disitu Pula Tidak Ada Dikatakan Bahwa Aku Akan Pergi Kepada Tuhanku Penciptaku Allahku Yang Aku Sembah Itu Sebagai Umatnya Oh Tidak Ada Yesus Akan Kembali Kepada Bapak Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Berkuasa Dalam Kekuatan Ke Apa Kejayaan Kemuliaan Sebagai Allah Bapak Karena Pergi Kepada Bapak Itu Dikatakan Oleh Yesus Aku Akan Pergi Kesitu Ya Di rumah Bapak Aku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Menyatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan Apabila Aku Telah Pergi Kesitu Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ketempat Supaya Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Oke Mana Ayatnya Kamu Tidak Bisa Jawab Pernyataan Yesus Yang Mengatakan Aku Akan Pergi Kepada Tuhanku Cepat Jawab Sudah Sudah Ibunya Sudah Saya Sudah Katakan Sering Dengan Kamu Tidak Mungkin Seseorang Itu Berakal Sehat Dan Di Waktu Yang Sama Dia Seorang Kristian Faham Ya Di Dalam Al-Quran Apa Yang Kamu Sembah Itu Adalah Sesat Ya Terus Terus paham ya nah kamu kalau mau membaca surah ya mariam ya lanjutkan di ayat 7-2 nya kenapa kamu takut membaca ayatnya yang 7-2 apakah kamu tidak mau menerima kenyataan bahwa orang kafir seperti kamu pemuja Yesus syirik kafir seperti kamu ini masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya dan pembohong kamu ibu Jamalia bagaimana ibu tidak bisa menjawab pertanyaan aku bu bagaimana ibu ibu mengatakan bahwa kami penyembah berhala tetapi mana kriteria penyembahan berhala itu yang kami penuhi oke mana kriteria penyembahan berhala itu yang kami penuhi dan mana kriteria penyembahan Tuhan yang tidak ibu yang tidak kami penuhi oke justru penyembahan penyembahan berhala itu ada di pihak ibu bukan semuanya ada terpampang di depan mata diputar-putar ada satu objek yang kalian putar-putar kan kalian berdoa disitu kalian menangis disitu putar-putar disitu bagaimana kamu mengatakan bahwa itu bukan penyembahan berhala lalu kami tidak melakukan itu kamilah yang melakukan ibu ini bagaimana sih ibu putar balik kamu mau dalil ya orang islam itu dijamin oleh Allah ke surga mana manusia berhala manusia mana kamu tunjukkan kepada saya kalau ada manusia yang hidupnya kekal dari kekal sampai kekal yang pernah datang menjadi manusia lalu dia kembali kepada kekekalannya dalam wujudnya yang sama seperti dia naik ke surga oke tunjukkan kalau yang begitu adalah manusia tunjukkan lalu ketika kamu mengatakan bahwa kami penyembahan berhala lalu mana ritual penyembahan berhala yang kami lakukan seperti contohnya adalah berkiblat contohnya adalah putar-putarin satu objek objek yang adalah berhala itu sendiri berupa batu berupa pohon berupa gunung lalu ada ritual cuci kaki cuci tangan sebelum penyembahan kepada berhala lalu ada puasa-puasa sebelum penyembahan berhala lalu ada mantra-mantra ayat-ayat suci yang dibaca bagai mantra lalu ada apa lagi ada pemotongan hewan-hewan penyembahan korban-korban darah-darah yang tertumpah yang diserahkan kepada berhalanya ketika kamu mengatakan kami menyembah berhala dan kamu tunjukkan salah satu saja dari ritual penyembahan berhala yang kami lakukan silahkan silahkan orang menyembah berhala itu mereka berkiblat mereka putar-putar mereka menangis disitu mereka potong-potong hewan korban lalu mereka melakukan ritual sek oke tunjukkan di tempat kami dimana ada ayat kami yang menentukan menetapkan bagaimana bersek-sek oke tapi itu haram Pak KC ya Bu Uti Bu Uti ini kan seperti Hindu ya menyembahkan Krishna Ibu Uti menyembah Yesus itu mau lari di kemana coba Ibu Uti mana ayatnya yang mengatakan bahwa yang ditumbalkan sebagai manusia itu adalah Judas Iskariot tunjukkan ayatnya yang menulis bahwa Judas Iskariot lah yang digantikan dan dimana di dalam ayatmu di dalam Quranmu yang mengatakan Judas Iskariot itu menggantikan posisi Isa oke tunjukkan ayatnya tunjukkan ada nama jelas ditulis disitu oke jangan ngawur jangan asal njaplak oke ya terima kasih teman-teman untuk atensinya jadi kesimpulannya adalah orang Kristen tidak melakukan ritual penyembahan berhala seperti putar-putar batu ya kan tidak ada ritual seperti itu yang dituduhkan kepada kita bahwa kita menyembah berhala justru tidak ada satupun kriteria penyembahan berhala yang kita lakukan justru ada di pihak Ibu Jamalia Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati